Oke selanjutnya aku ada Marni 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 ada orang hilang Marni ada kecelakaan Marni yeh Marni bukan-bukan ini Marni itu adalah jagung jadi ini adalah Marni yang digoreng ini komposisinya jagung garam cabai minyak saya ini yang asin bukan pedas kenapa yang asin sih gue suka yang pedas bro kalau Marni itu kan original atau khas di suatu tempat ini mungkin ke Jogja juga aku juga kurang tahu sih Marni itu khas mana nanti editor tarong dikasih disini Marni itu khasnya enak jadi crunchy banget garing banget penyak banget tapi emak dia agak asin karena setnya asin ya kan nih yang disini setnya tulisannya itu asin jadi memang agak asin Oke ini adalah peyek peyek itu adalah ada artinya layu sahabat peyek adalah ngenyek ya ngenyek tapi ya itu jika terakai itu ya hmm Hai oh eh eh mah mau Hai kasi-kasi woselen hihihi Kalau peyek Jogje itu dia lebih bulat dia sahabat ini ini remuk siang atau sendiri kita nah ini ya Jogja itu dia lebih bulat terus lebih tebel ya terus kacangnya banyak banget gitu ya hmm ini agak asin ya karena menurutnya aku aku kurang suka asin ya tapi buat kalian yang suka asin ini pas dia mengcrunchy cuma dia agak sedikit keras mungkin karena tepungnya tebel ya sahabat tapi enak tetepan enak-enak kacangnya itu banyak banget dia gak pelit kacang menurutnya aku tapi aku kurang tahu harga-harganya ya sahabat ini adalah Winko Babad Jaya Joglus Mar makanan khas cocok buat oleh-oleh ini komposisinya adalah kepala muda tepung ketan gula pasir vanili garam pecinta rasa pisang raja nangka coklat dan durian oke ini isinya ada tuh dua tiga empat lima enam oke sebenarnya aku udah sempet sih udah pernah sih merasain Winko yang yang asal dari daerahku maksudnya Winko yang ada di daerahku bukan asal dari ya biasanya kayak yang ada di daerahku tuh rasanya kayak apa aku udah pernah coba cuman kalau Winko aku sebenarnya kurang seberapa pecinta yang kayak jenis makanan Winko kayak gitu tapi kita coba review dengan sesama dengan sebijaksana memikin ya oke kita coba ini Winko Babad ya yuk biasanya dikasih ini juga nih oh baunya sih sama ya bentuknya ini lebih kecilan sih sama-sama bulet hmmmm dia itu kelapanya lebih kerasa partan Bapa maaf bukan kelapanya ada resep gula-gulanya gitu dikit lebih terasa manis oke aku suka oke aku tau enaknya cuma kan emang aku kurang seberapa suka Winko ya jadi ya menurut aku enak-enak aja tetep enak kok buat kalian pencinta Winko itu tadi enak banget karena dia itu lebih ada kerasat kepala mudanya parut angkat kepala muda itu kerasa banget ya oke sekarang kripi tempe nah kalau ini ini itu kasihnya ngawi guys aku kemaren alhamdulillah dikasih sama orang tuanya Egra detektif konan ini adalah keripik pisang kepokkas ngawi menerima pesanan ini ada nomor teleponnya juga sih kalau kalian ingin tahu komen aja di bawah nanti aku bakalan kasih di komen ya kalau misalnya kalian mau pesen kalau kalian gak mau pesen juga gak apa-apa eh jangan sih pesen aja kalau menerima pesanan ya tapi aku juga gak ngerti misalnya gak tanya banyak ini aku dikasih tapi aku sering banget jujur aku sering banget beli keripik pisangnya Egra ini karena ini enak banget sumpah aku gak bohong demi apapun sumpah ya demi apapun ini bukan karena dia temen aku sahabat spesial aku tapi emang ini enak banget karena aku tuh pada dasarnya kurang seberapa pencinta yang manis-manis yang manis dan bikin enak itu aku seberapa kurang pecinta dan biasanya kalau keripik pisang yang manis itu itu manisnya terlalu enak buat aku dan ini itu manisnya gak yang enak-enak gimana gitu ini manisnya enak banget menurut aku kayak gitu kayak gitu hidung aku gatau ini ya kita coba ya sebenernya aku sering makan sih ini jujur aku gak bohong demi apapun karena ini enak banget ini tuh enak 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 terlalu manis ini garing banget dan crunchy enak 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 tau gak sih aku tuh tadi udah makan ini ini nih yang bekas aku yang ada di kamar aku bentar aku ambilin nih aku udah habisin begini loh hmm aku udah habisin karena emang aku sering banget makan kripik pisang ini karena enak banget ceris enak aku juga sering pesen sih sejujurnya oke nah ini ini juga dari Egra kripik tempe sapu Tiana oleh-oleh dari ngawi jadi sekalian gitu aku sejujurnya sebelum-sebelumnya aku pernah nyobain kripik tempe ini pas waktu pertama kali eh kedua kali si Egra kesini jadi kedua atau ketiga kali Egra kesini tuh aku dibawain kripik tempe oke tapi akhir-akhir ini aku karena aku lagi diet jadi aku kurang seberapa makan yang kayak hmm cemilan yang ada minyaknya gitu loh jadi udah lama banget gak nyobain ini dan aku baru cobain lagi masih sama gurih enak 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 banget terus dia tipis dan dia itu empuk gitu loh selain crunchy hmm 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 kayaknya udah habis deh sahabat oke sahabat jadi karena ini udah habis semuanya cuma tinggal satu aku aku mau mengakhiri aja berjumpaan kita kali ini semoga kalian suka semoga bermanfaat dan komen juga di bawah next time kira-kira aku harus buat video apa lagi ee kayak review-review makanan oleh-oleh atau ee apa gitu ya komen ya di bawah oke terimakasih sekian-segini aja dulu jangan lupa like komen dan subscribe dan bye-bye sampai jumpa di review makanan aku selanjutnya oke yay